Di antara tradisi kita, umat Islam di Indonesia, di Indonesia ini banyak tradisi yang baik, yang perlu dipertahankan. Di antaranya adalah, bagi-bagi duit saat lebaran. Khususnya buat anak-anak kecil. Duit baru, 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, itu kan tradisi kita disini. Sehingga banyak sebelum lebaran kita yang nukerin duit. Itu sangat baik. Sedekah. Di hari A'id, nyenengin anak kecil. Dalam hadith Rasulullah bersabda, inna fil jannati daron yuqalulahu darul farah. Sesungguhnya di surga itu ada satu, katakanlah klaster begitu, rumah khusus yang dinamakan darul farah. Tempatnya kebahagiaan, tempatnya senang. Siapa yang akan menghuni tempat tersebut? Orang-orang yang suka ngirangin anak kecil di dunia. Nah, di hari A'id kita suka bagi-bagi untuk anak kecil, 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Sangat baik. Tapi ada yang perlu diingat, jangan sampai amal baik ini dikotori dengan tata cara yang melanggar syariatnya Rasulullah s.a.w. yaitu saat penukaran uang. Bagaimana kita mau nukerin uang? Nukerin 100 ribuan utuh, satu, dengan 2 ribuan, 50 lembar, itu boleh. Tapi, kalau udah nukerinnya 100 ribuan, yaitu jumlahnya 2 ribuan, 50 lembar, dengan kita bayar 110 ribu, atau 120 ribu, itu sudah riba. Hati-hati, itu adalah riba. Yang kita tidak bahas hukumnya di dalam fikih, karena akan panjang ya. Itu pembahasan-pembahasan fikih ya. Yang jelas, kasus seperti ini riba. Jangan sampai di hari A'id, di penghujung Ramadhan, yang kita harusnya khusul khatimah Ramadhan, malah kita jadikan Ramadhan suul khatimah dengan transaksi ribawi. Karena ada itu, Al-Busri mengatakan, وَلَا تُعْمِنْهُمَا خَسْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَسْمِ وَلْحَكَمِ Setan itu kadang-kadang merayu kita, bukan hanya untuk maasiat, tapi untuk melakukan kebaikan. Tapi di situ ada jebakan. Ayo kita tukerin duit, buat bagian anak kecil, bisikan setan tuh, nafsu tuh, kelihatannya baik, padahal di situ ada jebakan dia dengan transaksi di bawah yang kita tidak sadari. Jadi transaksinya cari yang tukerin 100 ribu, dapetnya 100 ribu. Tukerin 50 ribu, dapetnya 50 ribu. Tukerin 500 ribu dengan 500 ribu juga, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan untuk kemat Islam khususnya. Mudah-mudahan kita bisa hindari dan kita bisa tahu ilmunya. Setelah ini, kita bisa hindari.